Wadidah, musik ini sudah kenar. Bisa diceritakan pak kronologis awal kejadiannya seperti apa? Kronologis habis sholat subuh ini tidak ada tanda apa-apa Karena kebetulan pagi tadi kan kita ada acara membawa rombok wakil gubernur dari balik papan Jadi kita tidak ada di tempat Dan tanda-tanda untuk kronologis pun tidak tahu kita Saat rumah itu ditinggali pak, ada gak sempat dengar suara-suara aneh pada rumah itu pak beberapa hari sebelumnya? Ada, tek-tek gitu aja Tapi merasa biasa ya pak? Biasa aja karena kan tidak signifikan kan bunyinya itu tidak berok-berok Kan kalau ini cuma tek-tek ya sudah, berhenti Berarti saat kejadian memang tidak mengetahui persis pak? Tidak tahu Apa dugaannya aja pak? Dugaan kemungkinan itu ada sunduk tihang yang patah di pengujung rumah bagian belakang Berapa lama sudah pak tinggal disini? Sudah hampir kurang lebih hampir 18 tahun 15 tahun pak lah Taksiran kerugian berapa kira-kira pak? Ya sekitar 150 juta 150 juta pak lah Rencana ada mau ngungsi kemana setelah ini pak? Karena ini rumah satu-satunya kan Untung sementara mungkin tidurnya disini aja Karena aman posisi kamar itu kan tidak ada pengaruh apa-apa Selain itu pak pak tindakan selanjutnya mungkin terkait rumah ini mau diapakan? Ya kemungkinan akan diperbaiki karena kan dari dina sosial kan akan membantu untuk pembangunan ini kayaknya Siapa namanya pak? Ismat Ismat Berapa umur? 53 tahun 53 tahun Berapa orang dalam rumah ini pak? Satu orang Setelah pengajakan dari dina sedamkar apa bang terkait komponasi rumah ini yang mengalami ambrok? Jadi untuk sementara selanjutnya mengenai bangunan rumah roboh Kita koordinasikan dengan dina terkait Setelah pemilik rumah kita koordinasikan dengan dina terkait Kita lakukan pendataan serta kita amankan barang-barang yang menurut kita dapat kita evakuasi Ya saat kejadian itu ada orangnya ke dalam rumah aja bang? Jadi untuk pada saat kejadian tidak ada orang di rumah karena kita mendapatkan telepon melalui PRT di Jalan Nakula 7 Kalau ada rumah roboh Berarti kita ada korban jiwa bang lah? Ya untuk korban jiwa negatif ada melainkan kerugian materi Bagian rumah itu ambroknya ke bagian mana bang? Apakah ada dampak juga ke rumah tangga lainnya? Jadi untuk bagian rumah yang roboh adalah bangunan yang baru Yaitu sekitar di bagian kamar mandi dan juga bagian dapur Tindak lanjut selanjutnya bang? Jadi untuk tindak lanjut selanjutnya kita menunggu koordinasi dengan dina sosial kota Banjermasin Setelah itu baru kita lakukan tindakan selanjutnya Tindak lanjut 7-7 Sementara dikawasan Terima kasih Terima kasih Dan Jangan tekanuya Terima kasih Tidak Terima kasih